Intro Ada banyak cara buat menggambarkan masa depan yang mungkin bakal itu terjadi atau au ah lap Film-film science fiction jadi salah satu media yang cukup menarik buat memvisualisasikannya Ada banyak film-film tentang masa depan yang tayang kayak Ready Player One, Blade Runner 20 and 49, Project Almanac, dan film ini Film yang bakal ku review Premisnya menarik, relevan dengan apa yang terjadi pada saat ini Pertanyaan terbesarnya, apa jadinya sih bumi kalau tanpa oksigen murni sama sekali Selamat datang di channel Kawan Review, ini dia review singkat film 20 and 67 Siapa yang memberi mesej, kita harus menemukan Kita sudah di awal, kamu bisa berubah Nyari film ini gak susah wak Buka aplikasi klik film, kalau belum punya, download dulu Kalau udah, yaudah berlangganan aja, cuma cobaan doang Udah lah, nontonlah kapanpun kalian kepengen Gampang banget kan? Hmm, gampang Link download app-nya, cek di kolom deskripsi Siapa sangka pemanasan global yang makin tidak terkontrol Bumi mulai kehilangan jantungnya Salah satu sumber oksigen murni yang sudah berabad-abad berdampingan dengan kita Sebagai makhluk hidup, mulai hilang Yaitu pohon Sampai di tahun 2067, manusia yang tersisa mulai kewalahan mencari oksigen Bahkan harus bayar Nah lho, mampus gak itu? Nafas aja bayar Nah, inilah yang dialami mereka Sampai pada akhirnya, Ethan White yang diperankan Cody Smith McPhee Tiba-tiba ditugaskan dengan satu misi besar Yang konon katanya, bakal menyelamatkan bumi yang hampir hancur Nonton film ini tuh memang harus dalam kondisi mood yang bagus Dibandingkan dengan Ready Player One, Blade Runner 20 and 47 Atau film-film science fiction sejenis dua film tadi Film 20 and 67 sedikit berbeda Jujur, film ini menarik untuk ditonton Tapi bukan film yang akan terus berulang ditonton Terkecuali yang gak ada stok film lagi Sangat disayangkan 20 and 67 kurang menggabarkan situasi bumi yang saat itu benar-benar diambang kehancuran Ketika teknologi mulai berkembang pesat dan berdampingan dengan seluruh penduduk di sana Tapi tidak benar-benar merepresentasikan situasi pada saat itu Yang sebenarnya poin utama film ini Atau premis film ini, ya itu Tapi baiklah, mujur Ini bukan satu alasan yang akhirnya memutuskan film ini tidak layak ditonton Yang bisa kurasakan, 20 and 67 adalah film yang sangat-sangat mudah untuk dimengerti penontonnya Gak seperti kebanyakan film-film science fiction yang mengambil timeline masa depan yang rumit sampai keubun-ubun Pengenalan tokoh karakternya bisa dibilang baik Meski kurang eksplorasi yang sebenarnya itu bisa berdampak sama performa film ini Sama sepertinya film-film science fiction ada permainan teka-teki yang emang harus kita jawab sembari film ini berjalan Nah, 20 and 67 benar-benar memanfaatkan kesempatan ini untuk mempertahankan penontonnya Untuk bisa nonton sampai ke akhir film dan sambil menjawab tiap puzzle-nya Tapi harus kuakui, ada beberapa twist di film ini yang unfaedah Masih bisa termaafkan sih Diberankan Cody Smith McPhee sebagai Ethan White Ryan Quinton sebagai Jude Deborah Melman sebagai Regina Dan Aaron Glennini sebagai Richard White Cukup keempat aktor ini saja yang perlu kesebuti Karena sejatinya, konflik film 20 and 67 ada di keempat tokoh ini Development karakternya sebenarnya bagus, tapi efek naskah yang ditulis Seth Larni Yang juga sutradaranya disini sepertinya kurang nyawa Tata artistiknya masuk ke level minimalis dan ekonomis Balik ke poin pertama, kurangnya memvisualisasikan situasi tahun 2067 pada saat itu yang lagi diambang kehancuran Scoring, I have no idea Karena nonton pakai handphone kan Dan maafkan si Bambang, kebetulan kondisi sinyal internet pas streaming lagi ngap-ngapan Itu loh, ilang-ilang timbul Ya jadi untuk poin ini, no comment By the way, klik film sekarang makin kece loh Jalur orang dalam bahkan gak segercep klik film, cius Film-film yang gagal tayang selama pandemi ini tayangnya di klik film loh Salah satunya 20 and 67 ini Download app-nya di Google Play Store atau App Store Atau streaming via web browser di www.klikfilm.com Ya kawan, terima kasih telah menonton video review ini Jangan lupa klik tombol like-nya Kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya Biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya Kalau gitu, aku Zain pamit undur diri Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif Dan jangan lupa, bahagia Terima kasih telah menonton